Insiden kecelakaan sebuah truk boks menghantam pengendara motor terjadi di Jalan Raya Solo Seragen, Jawa Tengah pada Jumat 11 Maret 2022 lalu. Diketahui kejadian ini dipicu akibat pemotor diduga saat hendak menyeberang kurang memperhatikan situasi arus kendaraan. Akibat kejadian ini pengendara motor yang merupakan seorang bapak dan anak yang dibonceng tewas di lokasi kejadian. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Minggu 13 Maret 2022, Kanit Gakung Satelantas Polres Seragen Ibda Irwan Marvianto membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan kedua korban tewas berasal dari Dukuh Kauman Masaran Seragen, Jawa Tengah. Diketahui kejadian ini terjadi sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Dia menjelaskan kecelakaan melibatkan sepenuh motor Honda Beat dengan nomor polisi AD 3139 AYE, kemudian truk Tronton UD Box bernomor polisi L8264 UP. Irwan mengatakan kejadian berawal dari truk Tronton Box melaju dari arah barat ke timur atau arah Solo menuju Seragen. Digambarkan truk Tronton dikendarai oleh Mana, 44 tahun, warga Nganjuk, Jawa Timur. Sedangkan motor Honda Beat dikendarai oleh Indarto, 36 tahun. Saat di lokasi kejadian, Indarto bermaksud menyeberang ke arah timur dan sempat berhenti di celah median jalan. Dia menerangkan menjelang kejadian sepenuh motor Honda Beat menyeberang ke arah timur. Diduga, Indarto kurang memperhatikan situasi arus dari arah barat yang melaju Tronton UD Truk Box tersebut. Akhirnya, pengemudi Tronton UD Truk Box menghindar ke kanan, namun tidak maksimal dan akhirnya terjadilah benturan. Sebagai informasi, Indarto yang berboncengan dengan sang anak berinisial FVP, 7 tahun, menjadi korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!